Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden berada di urutan teratas. Dari survei yang dilakukan pada 26 Mei hingga 4 Juni 2022, elektabilitas Prabowo berada di urutan pertama dengan 25,3 persen. Angka itu disusul oleh Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 22 persen dan Anies Barat peringkat ketiga dengan elektabilitas 12,6 persen. Peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan menyebut hasil ini tak jauh berbeda dengan hasil survei pada Januari 2022. Kala itu Prabowo memiliki tingkat elektabilitas 26,5 persen Ganjar sebesar 20,5 persen dan Anies sebesar 14,2 persen. Di sisi lain, hasil itu berbeda pada survei pertanyaan tertutup dengan 25 nama, 10 nama, 5 nama, dan 3 nama capres. Pada survei tertutup 25 nama, Ganjar berada di tingkat 25,2 persen, sedangkan Prabowo mendapat 24,9 persen. Sementara pada survei tertutup 10 nama, Ganjar memiliki elektabilitas sebesar 26,6 persen, dan Prabowo sebesar 25,2 persen. Bambang mengatakan, elektabilitas Anies tetap berada di peringkat ketiga pada skema 25 nama, 10 nama, 5 nama, maupun 3 nama kandidat capres. Terima kasih telah menonton!